Halaman kantor klasis Manokwari, halaman gereja Lim Kuawi dan rumah warga yang berada di pinggiran jalan Kuawi dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan warga yang mengikuti ibadah perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-163 di Pulau Mancinam. 5 Februari merupakan momen bersejarah bagi masyarakat di Tanah Pupua, karena pada tahun 1855, Injil pertama kali masuk melalui Pulau Mancinam dan menyebar dari kota Manokwari hingga ke pelosok Tanah Pupua. Peristiwa bersejarah tersebut selalu diperingati dengan ibadah syukur yang dipusatkan di Pulau Mancinam, sehingga pada tanggal 5 Februari, Pulau Mancinam selalu dipadati masyarakat. Banyaknya warga yang hendak menyeberang ke Pulau Mancinam biasanya memarkirkan kendaraan mereka di sekitar dermaga ketapang dan dermaga turis yang terletak di Kuawi. Dari pantauan Kasuari Channel, sepanjang jalan depan klasi Semanokwari hingga di pelabuhan ketapang Kuawi, dipadati warga dan sejumlah kendaraan yang berlalu lalang di lokasi tersebut. Hingga siang hari warga masih terus berdatangan untuk menuju ke Pulau Mancinam. Sementara itu halaman rumah warga yang berada di sekitaran pelabuhan ketapang Kuawi dicadikan sebagai tempat parkir kendaraan roda dua. Satu unit motor yang parkir dikenakan biaya Rp 5.000. Selain halaman rumah warga, halaman kantor klasis Manokwari dan gereja Elim juga digunakan sebagai lahan parkir. Banyaknya warga yang hendak menyeberang ke Pulau Mancinam bukan hanya berasal dari Kabupaten Manokwari, melainkan juga dari Kabupaten Kota lainnya di luar Manokwari bahkan Provinsi Papua Barat. Tim Liputan mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini. Atas nama segera Komisaris Direksi dan Pimpinan Kasuari Channel, saya Gabriel Padososemaria yang mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Papua 163. Kutra kosong kalau kau jaga dan mengimplementasikan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Terima kasih telah menonton!